Kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kecamatan Tenjo akhir-akhir ini, mengbuat korcam pemenangan caleg DPR RI Haji Apriyadi Malik, dari partai Golkar yang bertarung memperebutkan suara di Dapil 5 Jabar, atau Kabupaten Bogor, turun tangan meringankan beban masyarakat yang kesulitan air bersih. Haji TB Dini Hasanuddin selaku korcam pemenangan Haji Apriyadi, di kawal kordes masing-masing desa, menyalurkan 60 ribu liter air bersih untuk masyarakat di beberapa desa yang ada di Kecamatan Tenjo. Teriakan minta air bersih, terdengar dari ibu-ibu pengajian, saat korcam pemenangan Haji Apriyadi Malik turun ke desa-desa guna mengkampanyekan gerakan beramal, atau bersama Haji Apriyadi Malik. Sontak kedatangan tangki-tangki yang mengangkut ribuan air bersih, diserbu oleh warga yang membutuhkan air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bapak Haji Apriyadi Malik, datang di kirim ke pesina ke kau kucipane. Bapak Haji Apriyle Malik, bertuan, bertuan, bertuan. Saudara Bapak Haji Agriadi Malik, sudah di kirimkan air ke Cikadu dari Singa Brajak, Renjo. Terlihat Kong Haji Dini selaku korcam pemenangan caleg DPR RI dari Partai Golkar, Haji Apriyadi Malik, terlihat sigap membagikan sendiri air dari pipa tangki, ke dalam ember maupun dirigen besar yang berjejer di lokasi. Warga pun berterima kasih secara langsung kepada Haji Apriyadi Malik, dan berjanji akan memilihnya di pemilu 2024 mendatang. Masyarakat pun berharap, pemerintah desa atau pemerintah kecamatan Tenjo, peka terhadap kebutuhan air bersih masyarakat saat ini yang sedang dilanda keteringan. Dari Tenjo Kabupaten Bogor, kontributor AMTV, Mas Parto melaporkan.